Assalamualaikum, menyambut hari raya Idul Fitri tahun ini saya membuat puding ketupat bagaimana cara membuatnya? yuk kita sama-sama membuatnya bahan yang kita butuhkan yaitu susu UHT, full cream sebanyak 300 ml masukkan ke dalam panci kemudian tambahkan 100 gr gula pasir 1 sendok makan agar-agar powder yang tanpa rasa kemudian aduk semuanya sampai tercampur rata setelah itu nyalakan api dan masak sampai adonan mendidih tapi jangan terlalu mendidih karena ini susu UHT jadi cukup sampai ada letupan-letupan kecil saja kemudian matikan apinya nah, teman-teman jangan menunggu sampai berbusa ke atas cukup sampai timbul bui-buih kecil saja setelah api dimatikan aduk adonan sebentar sampai busanya hilang dan supaya uap panasnya juga hilang kemudian pindahkan ke dalam gelas ukur dan siapkan 2 wadah untuk membagi adonan menjadi 2 bagian pisahkan adonan menjadi 2 bagian ke dalam wadah yang sudah disediakan dengan takaran yang sama setelah itu siapkan pewarna makanan disini saya pakai pasta pandan teman-teman boleh menggunakan pewarna hijau kemudian aduk sampai adonan berwarna hijau dan adonan yang satu lagi saya kasih perasa durian teman-teman bisa menggunakan pewarna kuning beri pewarna sedikit saja kemudian aduk sampai merata setelah itu masukkan ke dalam wadah disini saya menggunakan tupperware yang berukuran persegi panjang seperti ini teman-teman boleh menggunakan loyang dan lain sebagainya untuk adonan ini nanti adonannya dibuat supaya menjadi tipis hilangkan gelembung udara dengan ditusuk-tusuk menggunakan garpu atau tusuk gigi diamkan sampai dingin kemudian disini saya siapkan cetakannya dengan menggunakan tempat yang sudah saya lapisi dengan aluminium foil teman-teman boleh menggunakan tempat apa saja yang bisa digunakan untuk cetakan berukuran persegi disini saya pakai ukuran 10x10 cm setelah dingin keluarkan adonan dari cetakan saya pindahkan ke dalam loyang supaya nanti mudah untuk memotongnya nah disini saya rapihkan dulu pinggiran-pinggirannya semua pinggirnya disini saya potong supaya rata karena cetakan yang saya gunakan bentuknya agak cembung jadi saya harus memotong pinggirannya supaya bentuknya lurus oke kita potong setiap sisinya seperti ini sampai semuanya rata nah kalau sudah seperti ini sekarang kita akan ukur disini saya mengukurnya dengan ukuran 2 cm x 2 cm disini saya kasih tanda dulu 2 cm di pinggirnya kemudian saya kasih tanda lagi di pinggir yang satunya dengan ukuran yang sama 2 cm kemudian potong disini saya menggunakan penggaris supaya rapi supaya rapi nah lakukan hal yang sama sampai selesai kemudian kita balik dan ukur kembali di pinggir lebarnya potong dengan ukuran yang sama 2 cm x 2 cm disini saya kasih tanda seperti tadi disini semuanya saya kasih tanda dulu mungkin tandanya tidak akan terlihat jadi disini saya membuat sedikit celah supaya tandanya terlihat dan mudah saat memotongnya baik kita ukur lagi pinggir yang satunya dengan ukuran yang sama teman-teman harus merapihkannya supaya nanti ukurannya seimbang ya jadi agar-agar ini biasanya lari-lari ya loncat-loncat sana-sini susah untuk memotongnya jadi ini harus selalu dirapikan setiap teman-teman memotongnya supaya nanti saat memotong garisnya tetap lurus oke nah kalau sudah kita dapatkan ukuran 2 cm x 2 cm kotak seperti ini kita pindahkan ke dalam wadah saya sisakan satu yang tidak dipotong untuk hiasan oke sekarang kita ambil cetakan yang sudah kita siapkan tadi kemudian tata adonan secara selang-seling antara adonan yang berwarna kuning dan yang berwarna hijau disini sudah dipas ukurannya 2 cm jadi untuk 10 cm itu kurang lebih membutuhkan 5 kotak ya 5 kotak adonan agar-agar nah kita susun yang sama di pinggirnya sehingga semuanya terlapisi oke sekarang kita buat lapisan dalam yang kita butuhkan yaitu 250 ml air kemudian tambahkan santan instan sebanyak 65 ml aduk sampai rata ini akan bertambah ya nanti ukurannya kemudian tambahkan kental manis atau krimer kental manis sebanyak 100 gram kemudian aduk sampai rata tambahkan 50 gram gula pasir atau sesuaikan dengan selera teman-teman untuk tingkat kemanisan pudingnya pindahkan ke dalam panci kemudian masak tambahkan 1 sendok makan agar-agar sisa sisa tadi oke kita aduk sampai rata sambil dimasak hingga mendidih nah kalau sudah mendidih kita tuangkan adonannya ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan tadi yang sudah dilapisi dengan adonan agar-agar yang berwarna oke tunggu sampai siap untuk dilapisi tutup dengan adonan agar-agar yang sisanya jadi semuanya terlapisi oleh kotak ya seperti ini nah kemudian dinginkan dan setelah dingin kita pindahkan ke dalam piring saji keluarkan dari cetakan kemudian hias agar-agar ini dengan adonan yang tadi disisakan yang berukuran persegi panjang yang tadi tidak dipotong kita buat supaya puding ini menjadi mirip dengan ketupat oke sekarang kita lihat isinya seperti apa potong pudingnya disini saya akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana pudingnya setelah dipotong nah ini dia puding ketupat dalamnya berwarna putih karena memang ketupat seperti itu ya dan luarnya berwarna kuning dan hijau oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih Terima kasih.